Halo Bund Semua ibu hamil tentu berharap dapat menjalani persalinan yang lancar dan cepat Namun kelancaran persalinan tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi Bunda masing-masing Serta persiapan yang Bunda lakukan Meskipun melahirkan merupakan suatu hal yang mendebarkan dan membuat deg-degan Namun Bunda harus tetap tenang dan hindari melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu Sebab ada saja kesalahan-kesalahan saat ibu hamil melahirkan secara normal Yang bisa membuat proses persalinan menjadi lebih sulit Nah agar hal tersebut tidak terjadi Ibu hamil perlu mengetahui beberapa hal yang perlu dihindari Agar proses persalinan bisa berjalan lebih lancar Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas Bund Eits sebelum dimulai Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Kurang beristirahat Perlu bunda sadari jika proses melahirkan khususnya melahirkan secara normal membutuhkan stamina dan fisik yang prima Oleh sebab itu ibu hamil penting mendapatkan waktu istirahat atau tidur yang cukup sebelum persalinan Bunda yang kurang beristirahat sangat rentan mengalami kelelahan yang membuat proses persalinan menjadi lebih sulit Oleh sebab itu usahakan untuk beristirahat yang cukup saat hari-hari persalinan sudah semakin dekat Hindari beberapa kebiasaan yang malah membuat bunda jadi sulit untuk tidur 2. Panik dan cemas berlebihan Rasa panik dan cemas mungkin sulit untuk dihindari saat melahirkan Terlebih jika ini adalah pengalaman pertama bagi bunda Namun perlu bunda yakini dan sadari jika kepanikan atau kecemasan tersebut sama sekali tidak membantu proses persalinan Malah hal itu bisa membuat proses persalinan jadi lebih sulit Cobalah untuk tetap tenang dan yakinilah jika bunda mampu menghadapi ini semua dengan baik Dekatkan diri pada saat pencipta agar bunda mendapatkan ketenangan dan keyakinan yang sejati 3. Kurang makan atau minum Kesalahan lainnya yang tidak boleh bunda lakukan adalah tidak mau makan atau minum saat kontraksi mulai tiba Bunda tak perlu cemas untuk makan atau minum saat proses persalinan sudah berlangsung Justru bunda malah dianjurkan untuk makan dan minum yang cukup agar bunda memiliki tenaga yang cukup saat mengejan nanti Sediakanlah makanan ringan seperti pisang, kurma, roti, serta botol air minum di dekat bunda Agar bunda tetap mendapatkan asupan nutrisi dan cairan yang cukup 4. Mengejan sembarangan Hal lainnya yang tak boleh bunda lakukan saat proses persalinan mulai berlangsung adalah mengejan secara sembarangan Melahirkan secara normal memiliki proses-proses yang harus dilewati sebelum akhirnya bunda diarahkan mengejan untuk menorong bayi keluar dari vagina Jadi jangan sampai bunda mengejan secara sembarangan dan ikutilah arahan dari dokter atau bidan Mengejan secara sembarangan bisa memperbesar robekan dan membuat stamina bunda terpuras secara cuma-cuma Oleh sebab itu, pelajarilah cara dan teknik mengejan yang baik dan benar sebelum melahirkan 5. Menahan nafas Selain mengejan, ibu hamil juga diajurkan mempelajari teknik pernafasan yang benar saat melahirkan Selain berguna untuk melancarkan persalinan, bernafas yang baik juga bisa membantu bunda tetap tenang saat persalinan sedang berlangsung Beberapa ibu hamil mungkin ada yang menahan nafas untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan Padahal hal tersebut malah beresiko membuat bunda mengalami kekurangan oksigen Oleh sebab itu, bernafaslah dengan tenang dan teratur dan jangan ragu untuk meminta arahan dari dokter, perawat, atau bidan Nah itu dia bun, beberapa kesalahan yang wajib dihindari oleh ibu hamil Selama proses melahirkan, agar persalinan bisa berjalan lebih lancar Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton!